Kita tuh kayaknya di waktu-waktu di luar kita syuting ini, kita tuh tidak terlalu... Tidak Bang Abdur, Bang Abdur sebenarnya ya, bulannya memang tidak pas. Kita semua tau ya, kayak gimana itu tangan tidak hitam. Dia matikan rokok sampe masuk. Karena satu kali, pagi-pagi, dia biasakan sebelum kita kuliah, dia cek tuh. Satu-satu dia itu, oke aman-aman-aman gitu, ada yang ganti kulit, ada yang apa gitu-gitu. Yang di paling bawah, tidak ada. Koso, weh, gimana? Cek, kunci, kunci, kunci. Lebah tuh jarang. Yang madu biasa ini madu lebah. Ini lebah. Itu apa? Lebah. Tawon. Ini tawon. Minyak-minyak tawon. Iya. Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih, jadi bahagia. Abdur, jangan ajak duit. Tabat, tabat. Ribut, capek. Aduh, ribut semua. Cinta Akanku berikan Bagi hatimu yang damai Tidak ku Gelora asmara Seindah membayu senja Tidak ada arah yang kuasa Melebihi Indahnya Ritmat bercinta Berasa indahnya Kembali ke bro Ritmat Betapa Betapa indah Ya itu dia tadi lagu Yang berdua cintaku mengantarkan kita 28 menit pas dari pukul 23 Kami dari pro 2 Pro 2 adonara Pro 2 adonara Rambun dari ruang meeting Kenapa sih ajak-ajak kita meeting malam-malam begini ya Saya tau ini setengah setengah lampu bikin matahari Tapi ini malam setengah 12 ya Kasih tunjuk supaya orang tau jamnya 23.28 ya Ada apa ini Pak Rt Ada apa kekecauan di Rt Menurut saya Oke Ini teman-teman Kita bikin cafe Bukan Kita memang mau bikin cafe Ada orang setengah 12 malam Pikir bikin cafe itu ngapain Bukan siapa yang Kita bikin lagu hip hop Semuanya gitu Saya bilang dari kemarin Bikir lagu timur Saja kalian tidak jalan-jalan ya Bakari pikir Maksudnya satu-satu Saya mau jalan Itu silet sudah menunggu Sampai berganti namanya jadi pisau Sampai gini Satu-satu Maksudnya pikir satu-satu Cafe ini apa Mau lagu Belum kita januari Maksudnya mulai janji ke orang Habis baladur tur Kita titik kumpul tur Januari lagi Saya itu tidak yakin komitmennya kita-kita ini Tur-tur-tur Ya tunggu diselesai Tidak maksudnya Saya itu Sejujur ya teman-teman Kita ini sudah bergaul Sudah cukup lama ya Saya itu tidak cukup yakin Dengan komitmen-komitmennya kita ini Kecuali untuk syuting ini Syuting ini juga ada ya Saya sudah ada Ada fobia kepercayaan Berikutnya kalau saya bikin bridging Kau bocorkan salem parko Berarti besok berikutnya harus ada jeruk Lama-lama penonton terbaca ini Wah ini bridging ini Betul Saya itu mulai merasa kayak Kayaknya kita ini ya Memikirkan tikum itu hanya untuk syutingan ini Di luar ini kita tidak terlalu begitu Dengan tikum ini Oh karena kita pernah di Jogja Iya itu karena Sudah dipaksa-paksa aja itu Iya Tapi kayak Karena kita itu Terlalu sibuk dengan dunia kita masing-masing Ada yang sibuk main GTA Ada yang Siapa main GTA Saya tidak tahu Ada yang sibuk main Oh iya GTA di game Ada yang GTA di hutan Ada yang sibuk dengan Ada yang sibuk tanggapin buzzer Kenapa kita bertengkar dengan buzzer? Bertengkar dengan PKS Bukan dengan buzzer Sekarang sama saja mereka Ya itu Maksudnya kita itu Kayaknya di waktu-waktu Di luar kita syuting ini Kita itu Tidak terlalu begitu Tidak Bang Abdur Bang Abdur Sebenarnya ya Bulannya memang tidak pas Kita semua tahu ya Kayak gimana itu tangan tidak hitam Dia matikan rokok sampai masuk Kan dia Di rumah kan Di rumah kan Daripada asap-asap Masih keluar sih Dulu ceritanya Rumahnya dia kan kompor sumbu Itu kan kalau matikan Punkan sumbu Terus ditusuk sumbu ke dalam Masuknya sumbu 32 sumbu dia gitu kan 32 sumbu dia gitu kan Bukan bisa begini tuh Padahal tinggal putar mama Bukan Kalau pasang sumbu Iya Kalau pasang sumbu Pak Raffia Pasti kok tinggal Pasang sumbu pake Raffia Iya Kasih masuk dari peluang kan kecil Jadi ikat dulu bertari Eh Ditusuk Saya juga pake Raffia Abang pake apa Ditusuk Pake kawat Terus naik ke atas Tusuk Saya pake Raffia Saya pake Raffia Oh saya pake Raffia Apa yang betul Raffia Dari-dari tinggal Saya pernah pake Pake Raffia itu Cuman trauma saya Kalau bakar pake kawat Pobia saya jadinya Uh Pobia Pobia Raffia Pobia api Kok Pobia Raffia Tapi Nah Tapi belum kita bahas Pobia itu Alabisa ini sudah tahun keduanya kita kan Iya betul Di Titik Kumpul Kayanya kita harus Mulai melakukan sesuatu Memang lebih serius Jalan tahun kedua Belum tahun kedua ini Kita baru satu tahun Jalan tahun kedua Iya jalan tahun kedua Masuk ke tahun kedua Iya betul Intinya kita sudah dua kali puasa Buasa besok kita Tiga kali puasa Di Titik Kumpul ini Iya Iya Banyak banget Pitching brand Banyak sekali Buat puasa Nah maksud saya begini ya teman-teman Maksudku Saya tuh serius Saya sampe maksud Baru rapat Baru meeting Sudah tabrakan ini Saya maksud itu Memang kita harus Setidaknya ya Kalendernya kita itu Harus bulanan itu Sudah ada Apa contohnya Apapun yang kita mau kerjakan Iya maksud saya itu Teman-teman Di waktu di luar syuting ini Sudah mulai memikirkan Untuk Hiko minimo gimana Karena begini ya Orang lain di luar sana itu Dengan cuma satu podcast saja Bisa hidup Bukan cuma hidup Bisa berkarya di mana-mana Cuma punya satu podcast Kita tuh punya Tikum ini Tapi tidak apa-apa ini Kita cuma begini-begini doang Oke begini Gimana caranya Kita mau nyambung Sedangkan tadi Hampir gak syuting Ada orang yang Salah baca Salah Tidak dengar voice note Tidak dengar voice note Terus telpon Panik Siapa Siapa yang meninggal Tetanggan yang perat Maksudnya Kini warga Tetangga 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 apa anda Baru in Terus ada tidak Tetangga kita yang kedua Kita juga ada Ada Saya juga keluar Tetangga saya Terus kenapa kita tidak syuting Bang Abdul Kan kita syuting di luar Kalau kita ketahukan Oh iya Saya sudah tahu Oh iya Ya sudah Kalau begitu jangan syuting dulu Biarkan press baca yasin Gatakan-gatakan terakhir Saya ketahuan dong Masih yang meninggal Saya yang meninggal Saya yang meninggal Saya ketahuan Makanya saya ketahuan Astagfirullah Intinya begini Menurutku sih kita harus lebih tertata lagi Siap RT Lebih prioritaskan lagi lah Siap RT Karena kita mencari Mencari waktu saja untuk bisa bertemu itu Susah Susah Oke Tapi saya itu fobie anjing loh Harusnya begini ya Harusnya begini ya Tidak Tidak Kalau mau lebih soft sedikit ya Kalau mau lebih soft sedikit ya Kita harus lebih tertata lagi Karena jadwal kalian itu kayak anjing ya Tapi BTW siap RT Masih bisa tuh Sama saja Kasar tapi soft-soft sedikit lah Ada anjingnya Kok masih masukan tapi sama saja Nah saya bilang begini Saya benarnya itu jadwalnya kayak anjing Anyway saya itu fobie anjing Nanti kok Hei bridgingnya bagus Sudah saya diam Orang di konten Indonesia kita tidak saling sepa Mau bridging atau tidak Tapi kalau hewan saya banyak lah yang saya takut Banyak Kalau itu masuk akal Yang tidak masuk akal untuk ditakuti Apa coba Yang tidak masuk akal tapi Bisa ya fobie begitu ya Saya takut kedalaman laut Iya Menurut saya itu tidak masuk akal Untuk saya yang Punya latar belakang nelayan ya Maksudnya Anak keturunan nelayan Lati rusa anda ganggu saya tidak bisa berenang Itu bukan karena fobie Saya bisa berenang Saya bisa berenang Saya bisa menyelam Kedalam Tapi untuk batas-batas Yang Dasarnya saya masih lihat Tapi kalau dasarnya hitam Itu saya takut Kok tidak bisa berenang dekatnya dia dong Nah iya makanya Makanya Walaupun di bawah dasar kelihatan Tapi ada saya di bawah Saya takut Ini hitam sekali Saya takut Ini bawahnya ini Sorry Saya bukan fobie hitam Saya itu fobie pada yang tidak kelihatan Maksudnya Dasarnya itu kita tidak bisa lihat tuh Yang sudah gila Ah itu saya takut Lampu mati itu Ah saya tidak takut Saya takut kedalaman Kedalaman yang Kok pernah ada kejadian emang Pokoknya kalau saya berenang Kan berenang tuh kan Kita ada proses Dimana pokoknya Pelan Pelan Misalnya kita menyelam tuh Kita bawa sampan Nah itu kita Tombak-tombak ikan di bawah Nah tapi kan Tiba-tiba Ada yang Sudah Ya di dasar laut tuh Ada yang Ada petahan Ada petahan Yang petahannya itu gelap Kok takut Wah itu saya langsung berenang balik Saya takut Tahu apa yang tiba-tiba muncul dari bawah Yang kau pikirkan tuh Ya dan saya liat kayak Laut ikan luas sekali ya Biasanya apa yang kau pikirkan Saya pikirkan tuh kayak Ikan besar Ular 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 laut Ular laut kah Ikan apa kah Gurita besar Iya monster kah Monster terlalu bodoh sih Iya pokoknya yang gitu ya Ketakutan-ketakutan yang Karena ini Tidak kelihatan apa-apa Bahwasanya kita tidak lihat apa-apa Tidak kacamata semang Tapi sejujurnya Sejujurnya kalau kita mau bahas Takut dengan laut dalam Orang lagi syuting Jangan tidur Tapi bahas sistem hitam Tidak relas saya Tidak relas Kok tau ke diri sendiri Indonesia itu sebenarnya Lautnya itu Salah satu yang cukup aman Cukup aman sekali Tau dari mana anda Orang Cuma 10% dari laut Yang kita tau sampai hari ini Nah Indonesia itu Laut yang cukup aman Hiu-hiu yang Hiu-hiu yang berbahaya itu Itu kebanyakan itu Adanya itu di Australia Nah Australia Berenangnya Kena ikut Ke NTT Yang lewat mereka Sudah laut panas kita Sudah laut ekwator Sudah tidak terlalu banyak Maksudnya cenderung Ini saya bilang bukan Aman 100% Cenderung Sudah lama sekali Sudah lama sekali Saya tidak mendengar Kuasa kata laut ekwator Ya Sudah lama sekali Berarti katul istiwa sudah lama Laut-laut hangat Iya laut hangat Ubur-uburnya kita juga Cenderung lebih aman Daripada ubur-ubur Di negara lain Jadi sebenarnya itu Kenapa banyak Papeda laut Apa? Papeda laut Sama saja Bukannya Tuh kasih kuah kuning tuh Papeda laut apa? Ada tuh Ubur-ubur-ubur Kita sebut papeda laut Dia punya bentuk kayak papeda Nah makanya sebenarnya itu Ketakutannya kita itu Sebenarnya terbentuk itu Gara-gara film Jaws Apa ya? Hiu Ya Hiu Film Jaws Mulutnya padahal bisa biasa aja ya Dia ada gamenya juga dulu Di PS1 ada gamenya Jaws 1, jaws 2 Itu sebenarnya yang memicu kita itu Sebenarnya takut dengan Film-film Padahal kalau kita Mulut secara logika Hampir tidak ada Hewan yang bisa menjelakai kamu Di perairan Indonesia Hampir tidak ada Yang berbahaya di Indonesia itu mungkin Mungkin malah itu kayak Ikan apa Barakuda Kadang-kadang itu yang suka sambar Tiba-tiba Nusuk Ya saya juga Takutnya itu kayak Yang tidak masuk akal sebenarnya Dia tidak masuk akal Cuman kayak Namanya disebutnya phobia Iya lebih kayak Karena gelap Saya tidak bisa lihat Apa saya pikir Ada yang ngisap saya ke situ Wah kok kok ada yang ngisap Kok pas kok menyelam Kan ini kan Bayangkan laut ini kan luas sekali ya Maksudnya dia tuh Maksudnya Maksudnya ini anjing Cuman Masa itu Diturunkan Gitu Gitu Tapi ini seluruh tubuh Bukan bibir saja ya Seluruh tubuh Bukan bibir Habis desor Habis desor Asin ya Maksudnya saya membayangkan laut Itu kan besar sekali Maksudnya kayak Manusia dengan laut Itu tuh kecil Lawan yang besar sekali Luas sekali Makanya itu ya Maksudnya Raksasa Maksudnya Makanya saya berenang Laut itu berapa persennya Kita ketahui Yang sebenarnya Contoh Salah satu Salah satu berita yang pada waktu itu Kejadian yang Saya takut nonton Sampai saya takut nonton Itu waktu Kepal selam KRI Nanggala Kecelakaan Itu saya sampai Nonton berita saya Saya takut Karena saya membayangkan Ya Allah Di dalam itu Tidak kelihatan apa itu Itu gelap Kedalaman itu Baru Si penyelamnya itu Bilang dia itu mencari Dia menyelam sampai Kedalaman 30 meter 30 meter di bawah laut Tuhan ini sudah tidak kelihatan apa-apa itu Dalam Ini berapa meter Sampai ke atas Tiga meter paling Sampai di atas sana Empat meter Tujuh meter Tujuh meter Tujuh meter Tujuh meter Ini tiga meter Kita kan satu setengah meter Satu koma tujuh lah Kita Tujuh meter paling Tujuh meter Tidak puluh Maman Dan Itu kan Bangkainya Nanggala itu Kedalaman 60 70 Itu penyelam Itu sudah dingin banget Dari tentara itu Tentara ke Brimo Pokoknya itu Sudah tidak ada suara Tidak ada cahaya Equalis Terus itu Ya makanya Saya akan freedive juga 15 meter Saya masih Ayo Tegarannya ya Iya biar tidak sakit Tapi gelap memang Di dalam itu Terakhir waktu di ini kan Di Makassar Itu diving ya Diving Dalam yang kau bilang Ternyata di bawah-bawah pasir itu Sudur ada itu Ada Pari Lagi bersendunin Jadi dalam Itu dia sebut Karena dia takut ke dalaman itu Dia kan sudah di dasar Abang Abdur Yuh dia takut Bagaimana? Tanya deh itu cilipari Dia fufu papa itu bukan Jangan-jangan itu cilipari Fufu papa Fufu papa Lagi begitu Masuk pada gitu Masuk pada gitu Tapi kalau pari Tapi kalau pari Dia pengen Tentu sekali nih Lagi sekali Lagi sekali Gimana dia Pasuk pada gitu Gimana dia di dalam Gimana dia di dalam Gimana dia di dalam Gimana dia di dalam Lagi sekali Tapi kalau pari Dia ada di dalam Laut Tembunyi begitu Memang seakal Teorinya Abdel Dia takut Dia masuk akal Dia masuk akal Orang yang ngomong aja Berasa ini tidak masuk akal Bagaimana? Karena dia itu mangsa utamanya Ikan hiu Ikan pari itu mangsa utamanya Ikan hiu Oh ikan pari Jadi dia kalau beneran Dia takut Ikan hiu Makan dia Makanya dia Makan dia Makanisme untuk turun Sembunyi di dasar Berubah wujud Jadi batu Itu ikan apa ya? Ikan batu Betul Ikan batu Ikan batu Ikan batu ada Ikan yang dipasir Ikan pasir Dia kayak bunglon Dia bisa menyerupai Ikan batu Ikan di api Iya Itu nama ikan batu Ikan barang macam terumbu karang Iya Iya Ikan batu Oh iya ikan batu Dia berubah jadi Ikan batu nih Ini kalau injek racun nih Ini kalau injek racun nih Itu mas sudah dibakar Dibakar bagaimana ini mas ya Masih dalam laut Coba cari di batu Masih dalam laut Kok sudah macam Sudah dibakar ya Ini 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 kalau ikan ini Ikan batu ini Paling beracun Baru itu memang Bagaimana ya Sesuatu yang sangat beracun Tapi dia menyamar gitu Maksudnya kalau beracun tuh Kerehatan kan Supaya kita jangan injek Ini dah Lihat kan kayak Kenapa mamat Dia ketawa aja Ikan batu paling beracun Dia ketawa dengan kosong kata Ikan batu Kita bilang Dia bilang Ikan yang berbatu Kemudian kita bilang Ikan batu Dia ketawa Habis itu tambah lagi Ikan batu paling beracun Saya baca ya Ikan batu paling beracun Saya baca Ikan batu Sanitia Virus Jangan baca latinnya Jangan baca Beracun aja Langsung aja Juga disebut sebagai Batu Batu karang Atau Dornorn Atau ikan karnivora Yang Dengan jarum beracun Itu jarum beracun Ya Yang tinggal di dasar Terumbu karang Ikan paling beracun Di dunia Ikan ini memiliki Panjal sekitar 30-40 cm Kau ketawa sudah Kau ketawa Kau ketawa kau Aku bodoh sendiri Seginilah Seginilah dia Abang tau kosa kata ikan batu Tidak sih Tau Untung umum Bukan kosa kata Tau ikan batu Iya Itu kosa kata umum Ikan batu Apa? Kosa kata apa? Ikan batu Bukan Apa? Kayak hostes Ikan batu itu Kita sebutnya Pelacun Iya Oh saya tidak pernah dapat sebutan itu Oh tidak pernah Makanya saya ketawa Ikan batu paling pelacun Iya sih Dia iseng Kora Berarti dia ketawa Karena dia punya pergaluan terlalu kosong Saya tahu Saya bisa berkosa Ini tahu Makanya Dia tambah tekan Dia tambah tekan Karena dia tahu Saya ketawa dia Saya tidak tahu kalau itu ikan batu Dia tambah kita beat dulu sih Kalian Ikan batu Makanya kau dari kecil Jangan terlalu bergaul Ikan batu Jadi kalau bahasa-bahasa begitu Iya Orang itu ikan batu ya bersih-bersih aja Ikan batu Jadi kalau seandainya Jadi seandainya ada lontor Itu ikan batu itu Iya Karena beracun atau karena Karena dia bisa menyamar Saya berteman lagi duduk depan toko Depan toko itu saya berangkat salon Ada orang keluar dari sana Saya berbicara Saya berbicara Weh Dari itu ikan batu Ya betul Iya betul Ikan batu dia nih Saya supirnya pakai dia Ayah betul Itu siapu kakak Sama bicara Langsung paham Bodoh 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 Makanya bahasa-bahasa begitu Tadi dia tambah tekanan Kalau cerita begitu Ada seperteman Lagi duduk-duduk Pantau-pantau Lihat-lihat anak-anak pulang sekolah Mau tebar jaring Disana kan istilahnya Wih tebar jaring dulu Bukan Tusuk tayi Bukan Bukan Tusuk tayi Tusuk cerita Bukan Iya Itu tayi Tidak Bukan Sudah cerita Oh gimana-gimana Dia pantau Pergi pantau kontokan SMA pulang sekolah Oke Dia punya kode kan memang tebar jaring Oh Mari kita pergi Tebar jaring Sudah jalan Terima-lima orang Baru pergi depan-depan sekolah Baru Cantik Mana Tebar-tebar jaring Baru bikin-bikin Bikin-bikin keren lah So-soan lah Di depan sekolahnya Bergi lima orang Oke-oke lah Maksudnya Cukup Fresh lah Kaget begini manusia satu Baru Bukan rasis ini Tapi memang ton dan torang Jadi Tapi memang satu Kelap bulita Batu Batu Kelap bulita Udah muncul dari Ujung jalan sana Tidak mana Sudah Tidak usah lagi Kita tebar jaring Cumi-cumi muncul Cumi-cumi 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 Kenapa semua istilah Menggunakan laut Karena kalian tinggal Di dekat daerah laut Itu kan anak sekolah Begitu Biasanya kan Sudah jaman whiteboard Ada penghapus Tapi ini dia lah Pakai di pembadah Jadi ya Keluar sudah Sudah gelap Snowman Kau takut laut dalam Takut Kau mat Kau takut apa Saya takut Saya hewan melata Semua hewan yang merayap Di bawah Cicak Kalau dia di tembok Saya tidak takut Karena posisinya begini kan Kalau dia sudah di lantai Saya merinding Geli Geli Itu sih Hewan-hewan melata Balut Ular Semua-semua tuh Yang merayap Yang merayap di lantai Yang merayap Anak umur lima bulan Itu bahas hewan ya Saya bilang hewan melata Saya tidak bilang melata Saya bilang hewan melata Sama sih Sama sih Anak anjing Anak anjing umur lima bulan Anak anjing merah-merah Ini Anjing besar sisi takut Apalagi anjing merah-merah Kalau anjing merah-merah Lebih ke jijik Kalau hewan melata Ayam Ayam mana Ayam-ayam 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 Melata tidak Tidak Ayam Ayam Melata Kira-kira ayam kalau dikagetin Dia ayam-ayam juga tidak Tidak Bebek 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 Kontrakan itu Dia pilihara 30 lebih ular Pernah satu kali Pagi-pagi Dia biasakan sebelum kita kuliah Dia cek tuh Satu-satu dia itu Masih hidup Masih hidup Ada yang ganti kulit Ada yang apa gitu-gitu Yang di paling bawah Tidak ada Goso Wih Gimana? Cek Hei siapa 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 Saya pernah Saya pernah nonton Kalian tau Jack Kalian tau Jack S Karena Jack S itu Jack S itu pernah satu episode Satu episode Yang mereka setting itu jadi kayak cafe begitu Kayak tempat minum Iya kayak beginilah ya Kayak begini Tiba-tiba lantainya itu Jeblok Jadi itu ternyata mereka setting di atas sebuah truck Trucknya itu jeblok Di dalam truck itu ular semua Saya nonton itu saya kencing Saya kencing Saya cuma nonton saya kencing Saya takut sekali ular Pak Puteman Punya ular yang paling bawah Tidak ada Di dalam kandangnya Dia cek kekunci loh Hei Mama Hei 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 ...maksudnya ambil air, ambil air saja. Tidak perlu sentuh-sentuh begitu. Ini kenapa jadi sketsa. Setel kebetulan. Ambil kasih gelas saja, saya ambil di sini. Jangan kasih habis. Sedikit-sedikit saja, biar tidur saya ambil lagi. Akhirnya, cari dulu nih. Kita sambil pergi kuliah cari di sawah-sawah dekat situ. Cari apa dia? Cari ular, cari ular. Oh, lepas. Lepas, tapi posinya kekunci. Tidak mungkin orang ambil, tidak mungkin dia larut. Tidak ketemu. Saya satu minggu tidak tinggal di kontrak. Siapa tahu dia muncul di kamar? Ular apa ya? Ular apa ya? Kok kencing di situ, sumpah. Satu teman satu nama dolar. Kalau ada yang tahu nama dolar ini memang. Dolar saya ceritakan, kisah ini memang. Kayaknya saya tahu deh. Singapura. Dia siksa kita punya hidup. Tidak, dolar malam. Malam. Ada ini. Dia datang di kita punya... Tahu cerita apa belum ya? Belum. Dia datang di kita punya... Kontrak kos-kosan. Di Dharma 3B situ. Datang di Dharma 3B. Bawa tas. Dudung. Di Gilangku. Kamar. Dia taruh tas. Di kamarnya ada siapa aja? Mereka berdua saja. Gilang dengan dolar. Gilang dengan dolar. Gilang dengan dolar aja. Dia taruh tas itu. Gilang ada main game. Empire kah atau apa kah? Stronghold Guardian kah? Dia ada main. CS, CS. Bukan, bukan. Bw. Bw. Antara Empire atau Stronghold Guardian. PMBKnya belum ada waktu jaman itu ya. Papua Barat sudah ada. Sabar Rus. Dia boleh main game tidak? Boleh. Silahkan. Dia main game. Tanya dong. Kok bawa apa itu? Sepatu. Sepatu kulit ini dari Batang. Saya mau jual. 700 ribu. Kucarika. Saya tahu ada yang nanti. Oh bagian. 700 ribu. Sepatu kulit asli dari Batang. Mahasiswa kita ini. Wish. Masuk akal ya. Oh iya. Main-main. Main-main. Dia santai. Tunggu, tunggu, tunggu. Setelah itu. Setelah dia main game. Dia taruh game. Dia geser. Tak. Baru diambil tas ini. Taruh dia bakangkut. Sep. Saya lihat ya. Aku lihat sudah tau. Dia ambil taruh dia bakangkut. Dia buka resleting. Sep. Pas dia buka. Uh. Ular. Ular besar di dalam. Kau tahu itu Dede? Sudara tidak begini. 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 Saya berlihat mandi, saya lagi mandi, seperti teman yang punya ular. Tiba-tiba, lihat ke atas, kan ada ventilasi kotak kaya begitu tapi kosongan. Ular lagi lihat saya dari atas mandi. Saya lari dengan sibur. Sibur di titik, lari keluar. Kotelanjang. Lanjang, pantalumbang, dan pelih, dan pelih. Ular lagi begini. Kan mandi begini. Sumpah, ini kan bak. Di atas begini. Saya mandi, 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 mandi. Dia bilang, mas, lihat ke atas. Saya bikin ular lagi, saya ke bawah begini. Dan saya lari ke luar, lurus pintu disana kok. Tak, sibur itu sudah setak. Ini sama kejadiannya. Sama kaya kemarin tuh ada maling. Masuk ke kamar, dikunciin, dimasukin ular. Ini videonya. Biar ditayangin nanti ya. Biar ditayangin nanti ya. Pokoknya di Indonesia Timur lah. Salah satu tempat di Indonesia Timur. Dalam gerombolan lah. Pokoknya bakal pukul rame-rame begitu. Kas masuk di penjara. Dapat pukul tidak mampan. Maksudnya memang ke pola basah. Santes saja. Dapat pukul ketawa-ketawa. Pak Aceh satu. Pak polisi setri tahan dan nunggu kelakuan. Kas masuk dalam penjara. Kas masuk dalam penjara baru. Ular peliharaan. Kas masuk satu ekor dalam. Ku liat ini dua orang semua. Naik ke Jiruji. Tak gantung. Dari malam sampai pagi. Oh sudah bos. Tidak akan menanggal terus. Dia kasih biar. Sampai suara habis. Baru korat. Penjara ini kalau duduk di bawah saja mungkin. Oke lah. Tidak gantung. Dijiruji. Tidak ada yang turun. Ular dia bingung di bawah. Tapi dia jalan di bawah. Mereka di atas semua. Sobat. Tidak ada yang nakal habis itu. Tidak ada yang nakal habis itu. Tidak ada yang nakal habis itu. Saya SD sekitar kelas tiga. Saya itu selalu pulang. Kayaknya saya pangkat nene pengenumah. Karena saya pernah cerita lah. Bapak menteri putih tanggal lah itu. Ya sabar. Kenapa kita cerita ular. Hobie yang lain dari tadi loh. Terakhir. 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 Saya juga belum cerita deh. Tadi diam saja saya. Kok ada ular Tina? Ada. Saya tangkap ular. Kok bisa lihat? Kira itu yang Pras tangkap ular kemudian dia pegang. Yang disitu. Saya lihat foto itu aja saya gilih langsung. Saya yang tangkap. Iya maksudnya ada yang sama satu-satu. Ada sabang. Sabang takut sekali. Saya tangkap. Makanya saya sampai. Oh kok tidak takut ya? Tidak. Dia foto bahkan. Makanya sampai itu saya datang pertama kali. Saya langsung tanya ke dia. Kok memang tidak takut ular Pras? Takut. Takut. Tapi kalau piton itu masih oke. Piton kan kayak tidak gigit lilit ya? Gigit juga. Sakit juga. Tapi tidak racun. Oh tidak bisa. Gigit tapi tidak racun. Lilit kalau sate enak. Sate lilit maksud saya. Saya selalu pulang disitu. Oke terima kasih. Lanjut. Sate lilit. Sate lilit. Lanjut. Sate lilit. Sate lilit. Sate lilit. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saya pulang selalu disitu. Nah saya punya teman-teman. Ini kan selalu kumpul. Bikin motor apa disitu. Dibut teman satu kecelakaan. Jadi kecelakaan sudah satu minggu. Kaki patah. Gips. Terus gips tinggi. Jadi kalau. Di depan rumah ini ada para-para. Para-para tuh. Balai-balai. Balai-balai lah. Pendobo lah. Kita kayak tikungnya kita. Mereka duduk disitu. Ya sandar nih. Kaki lurus. Begini. Gips ini kaki. Gips. Kaki kanan gips total. Di belakang ini. Rumput alang-alang tau. Kau. Yang tajam-tajam. Itu di bawah-bawah para-para ini. Rumput alang-alang semua nih. Yang suka nempel-nempel disitu. Alang-alang semua yang tajam-tajam nih. Jadi begini. Tak lagi santai. Nah mereka. Ke dalam. Ambil ular. Lewat di belakang begini. Lepas. Dia tidak bisa gerak. Tapi hari itu dia terpaksa gerak. Dengan gips. Dia lompat itu kayak orang. Reda ke alang-alang. Dengan gips. Dengan gips. Dengan kaki patah itu. Dia lompat ke alang-alang. Tua. Dia lompat turun itu. Badan luka-luka. Jadi semua luka-luka. Terakhir semua di games. Terakhir semua di games. Film sekali. Bukan saya. Bukan saya. Terakhir semua di games. Terakhir semua di games. Semua gips. Terpikir di film sekali ya. Mr. Bean sekali tuh. Kalau saya. Ini. Tikus. Takut sekali. Saya tikus mati. Saya takut. Ya. Jiji. Kenapa? Karena. SD kelas 3 saya digigit tikus. Kaki saya. Astaga. Digigit tikus. Kepu adik juga. Bukan. Di mana? Di padang. Maksudnya posisinya ada digigit di rumah. Tidak tidak tidak. Lagi duduk-duduk saja. Lagi duduk-duduk. Terus. Lompat. Mau pulang kan. Ternyata saya lompat itu. Ada tikus di bawah itu. Keinjak badannya sedikit. Terus dia gigit kelingking ini. Gigit kelingking ini. Gelantungan terus bang. Tidak lepas. Saya sudah begitu-begitu. Wah. Tikus, 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 tikus. Pasti bikin. Mas. Soalnya kesakitan badannya. Uh. Tabuka daging ini. Semua tabuka. Bisa rabies tidak kalau. Bisa. Bisa juga ya. Kalau dia kena rabies. Tikus dia kena rabies. Iya tidak maksudnya ada. Bisa terjangkit juga. Iya. Eh. Kenapa? Keserupan itu bukan rabies. Rabies. Eh. Tikus itu melata bukan? Masuknya. Tikus mamalia dong. Pengerat. Melata itu reptil. Ternyata tikus begini itu. Saya juga. Tapi dari dasar Kak. Iya sih. Tikus. Dia baru keluar dari got kayaknya itu. Kok ini semua yang tiarap-tiarap. Berarti kok itu melata. Tapi Pras. Kok jangan ekot-ekot begini. Macem ini. Macem Orochimaru. Orochimaru Jogja. Rambut sih panjang. Macem Orochimaru. Komik Jogja. Itu Orochimaru. Orochimaru. Itu. Kok gigi. Itu sampai sekarang kalau kok lihat tikus kok tidak suka. Wuh. Nonton. Uh. Geli sekali. Makanya kemarin tuh ada tikus masuk ke rumah saya. Ayah ngambil. Saya yang dorong-dorong terus. Ambil itu. Ambil itu. Wuh. Geli sekali saya. Sumpah. Kalau sudah tikus. Kau lahir tahun berapa sih? Hah? Kau lahir tahun berapa Pras? Sorry sorry sorry. Kau lahir tahun? 91. 19, 91. Sambil dia cek ya. Kalau saya itu. Takut ada tikus mati. Jadi saya beberapa kali. Di rumah ada tikus mati. Alhamdulillah orang lain yang ngambil. Yang pertama kali kuku. Kuku ya. Kuku pas. Pas ada tikus mati pagi itu. Kuku pagi-pagi pas datang. Kuku mari dong. Di mana dia matinya? Di dapur. Tidak susah ngambilnya? Tidak susah di lantai tapi di pojok-pojok lemaris itu. Kuku yang ngambil. Dia mati. Kasih racun. Tidak tau. Pokoknya dia ngapain dia. Menurut saya binatang paling jelek itu ya. Ada yang ini. Kucing. Kucing gigiti ya. Baru bawa. Bawa dia kucing kasih. Tidak dimakan. Taruh disitu. Memang kucing-kucing. Apa siu saya? Kambing-kambing. Saya babi. Saya babi. Apakah? Babi. Cocok. Cocok lah. Naga. Eh saya bukan babi saya siu bonyet. Sio. 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 Sio jangan begitu lah mama. Sio jangan begitu lah mama. Sio jangan begitu lah mama. Sio. 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 Sio ya. Sio ya. Saya pernah tweet. Saya pernah tweet betul. Sio 92 yang mau nye. Kira. Kira. Itu. Sudah. Sio ya. Ya. Kira. Saya tikus. Iya tau Sio mo nye. Iya tau masnya Sio mo nye. Saya pernah buang sampah. Buang sampah di belakang rumah nih. Terus. Pintu itu mungkin kebuka lah. Masnya tidak tutup rapat. Terusnya saya masih tinggal lah. Tikus dari luar masuk. Kayak hidung besar sekali mama. Tidak keluarkan ditonton sama orang. Bikin meme nanti. Tikus. Tidak keluar dari mulut dari hidung. Tisu, 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 tisu. Tidak ada. Sudah, sudah hilang. Sudah hilang. Sumpah tadi. Tikus. Tikus wekor. Keluar komedo ke semuanya tuh. Salah lagi. Ada tikus wekor dari disitu. Tikus, tikusnya masih ada tuh. Wah ini sebar kayak bagi-bagi kaos. Tidak ada. Terus. Masuklah tikus. Dia masuk langsung ke bawah pompier. Apa ini pompier. Di rumahmu disini? Iya rumah disini. Kan itu dia. Apa namanya. Punya saya tuh. Tatakan. Bukan. Tempe. PVC ya. PVC itu kan. Tempe. Jarak di bawah itu ada. Astagfirullah. Astagfirullah. Apa tempe. Astagfirullah. Tempe. Astagfirullah. Astagfirullah. Terlalu goblok. Tempe jadi lantai. Astagfirullah. Tempe jadi lantai. Astagfirullah. Sejak kapan tempe ditaruh di pompair. Tempe jadi lantai loh. Jadi lantai. Di pompair. Di pompair. Apa tempe ya Allah. Ini pasti goblok. Terus. Terus. Terus dia masuk disitu. Jadi ini apa pipa? Bukan. PVC lantai saya di taman belakang itu kan. Kayak kotak-kotak papan gini deh. Oh iya. Nah jadi dia tuh ada jarak di bawahnya kan. Nah itu dia. Tikus masuk lah. Masuk disitu. Jadi malam nih saya dengar bunyi-bunyi. Pompak. 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 Bukan dong. Masuk panis. Mas tikus. Tikus main dengan pompa. Tidak. Pompak-pompak. Tikus bilang. Oh kok ada dengan pompa? Pompa saya sudah. Kok ada dengan pompa? Pompa saya sudah. Kok ada dengan pompa? Kok ini sudah? 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 Pompak-pompak. Sedangkan bunyi pompa. Dia sudah keser lagi. Ini apa tempe? Ini tempe. Tikus masuk paku pompa. Sumpah. Terlalu daun. Ikan batu isap. Abis apa lagi saya. Aduh ya. 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 Di pokoknya dibunyi lah. Bunyi. Bode pompa. Pokok. Pakat-pakat. Pakat-pakat. Pakat secara dia. Ada kritik ya. Pokoknya bunyi. Saya dengar bunyi nih. Saya lagi merokok di luar kan. Saya dengar bunyi nih. Apa ya. Emang kan. Tapi tidak kelihatan-tidak kelihatan. Kadang diam. Wah jangan-jangan tikus masuk. Di kamar. Saya di kamar begini. Saya bilang. Saya bilang. Vira. Kayaknya ada tikus deh. Terus tiba-tiba bunyi. Saya intiplah dari jendela. Wih. Santai di atas. Di atas. Batu-batu. Batu-batu kerikil. Taburan batu kerikil. Ini tikus besar apa tikus-tikus? Kecil. Tikus-tikus kecil ini. Curut. Curut. Bukan yang tikus siapa buta tuh. Bukan yang besar-besar yang biasa dibuang di jalan itu. Iya. Anjir. Apa tikus-tikus ini sebesar anjing. Ya mati di jalan kan. Tikus anjing. Tikus anjing. Nah terus. Terus begini saya bilang. Saya ini takut tikus. Bagaimana ya cara kasih dia keluar. Vira takut tidak? Vira tidak. Dia bilang. Oh udah gampang. Saya pesan lem tikus ya. Saya bilang. Sabar dulu deh. Saya mau buka pintu ini. Pintu belakang ulang. Sapa tau dia cari jalan keluar kan. Dia keluar dari situ. Tapi khawatirnya ada tikus lain yang dimasuk. Akhirnya sudah buka aja tapi saya pantau. Nah saya pantau. Kalau mulai ada tikus disitu saya usirlah. Supaya jangan masuk. Gimana usirnya? Huuuh. Ada tulisan paceng nih. Tengah-tengah orang bercerita ya. Saya komedian. Saya komedian. Lanjut. Pupak-pupak. Nah. Saya buka-buka si tikus binatang ini. Yang sudah di dalam. Memang. Dia tidak mau keluar. Dia keluar. Kasih tunjuk kepala. Terus dia lari kayak tanaman-tanaman sebelah sana. Dia tidak mau keluar-keluar nih. Ada kucing mungkin di luar. Tidak ada. Fira bilang. Udah beli lem aja. Aman nanti saya ngurus deh. Ya sudah di order le. Taruh lah. Di papan. Di komputer tangan. Tidak bisa lepas. Gancet kita gancet. Begitu. Begitu. Arie kritik. Terus. Di papan. Ada kan ada di kasih papannya kan. Beli lem. Triplek lah. Taruh lah dekat. Pembayar. Atasnya pembayar. Taruh. Di penutupnya pembayar. Saya di kamar. Santai-santai main HP apa. Tiba-tiba. Tidak kasih umpan. Itu lem. Tidak kasih umpan. Dia kan mundar-mandir semperangan. Tiba-tiba. Bunyilah di luar. Bukan cuki lamp lagi. Bunyilah di sini. Bunyilah di sini. Cuki lamp. Atau lucu nih paling cuki lamp. Para tikus dong. Bukan orang lagi. Ini bukan masalah-masalah cuki lamp. Masalah bunyinya. Terus ternyata dia begini nih, nah saya bilang kayaknya sudah ketangkap deh, dia sudah kena lem nih, saya buka lah pintu dapur belakang. Saya berinding sendiri liat dia di lem, saya bilang, Vira tadi yang bilang kok berani kan? Kok urus ini parahnya? Vira keluar, kalau hidup saya berani kalau udah kena lem kayaknya tidak. Dia tersik sampe gitu? Kita dua ke setinggal itu tikus sampe besok kan? Sampe besok tidak mati ya bang, dia tetep cuki itu papak. Dia tetep puk-puk-puk-puk-puk-puk. Dia memang gokini istirahat sedikit. Biasanya bisa dua hari itu dia begitu tuh kalau sandanya. Sampe pagi, sedang begini saja. Kok chat, tukang ojek, kan kita ada ojek langgana, suruh beli galon, suruh beli apakah. Kok cek waluyo, suruh waluyo datang, beli galon. Nanti waluyo datang sih kalian buang tikus ini. Akhirnya sudah lah. Di besoknya buang tukang ojek yang luar. Saya pernah tangkap tikus itu di rumah sama ibu saya yang ada perangkap-perangkap. Yang ini katak. Bukan yang masuk. Saya sudah pernah punya ini. Lari-lari-lari, ibu saya yang senang sekali. Kau sudah lama saya cari-cari. Sama ini, korek. Bosong sudah. Extreme gue punya ibu. Seru. Seru saya lihat. Itu mau diapainmu? Lihat saja. Kok ada pengetahunya? Bahagia juga melihatnya. Tak tahu sih dari mana gue punya genetik untuk bela-bela kodok. Akhirnya dapat. Siapa yang mau wariskan diri di belakang. Emang tikus itu salah satu binatang yang kalau dalam Islam wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Tapi tidak ada komunitas tikus ya ini serang kita. Serang. Serang. Terserah. Ini ajaran berlama. Tikus goblok. Bukan yang tadi. Tikus goblok. Yang saya tahu. Yang saya tahu dua hewan yang kalau kita lihat kita wajib bunuh itu tikus dan cicak. Saya tahunya cicak, saya tidak tahu tikus. Tikus juga ternyata. Amas kan di dalam pertanyaan. Tikus itu. Tapi yang lebih parah lagi itu sebenarnya. Tikus-tikus rakyat. Ya tikus-tikus kantor. Tikus-tikus rakyat kita-kita ini kayaknya. Hitam jalan-jalan dipaslah. Tikus-tikus kantor. Tidak maksud tikus-tikus kantor goblok. Tapi emang tikus-tikus itu pintar. Rata-rata. Maksudnya dia tahu celah-celah untuk masuk ke dalam rumah. Ya itulah. Karena analoginya menjadi tikus gitu. Tikus kantor itu kenapa? Dia bisa tahu lubang sempit ada di mana kita aja nggak tahu. Oh di situ ada lubang ternyata. Tapi kok pernah tidak main bola terus tikus-tikus? Pernah di kaki. Kenapa itu? Keram. Keram kita sebut itu tikus-tikus di sana. Jadi yang itu kayak urat ketarik itu kan? Atau berenang ketarik itu kan? Keram tahu, keram tahu. Tapi tikus-tikus tidak tahu. Keram. 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 Keram terus kayak dia jalan. Keram. Keram. Wah Indonesia sekali. Ya karena kalau kesemutan itu bukan. Kesemutan itu bukan yang begitu. Semut. Kalau kesemutan apa? Nah kalau di saya kesemutan baru kaki keram. Kesemutan sih. Sumpah kaki keram itu kesemutan. Kalau yang keram itu kita sebut tikus-tikus. Kalau abang? Kalau kita itu keram itu yang itu kesemutan. Tikus-tikus. Keram? Tidak. Keram itu kesemutan. Kalau tikus-tikus itu ketarik. Ketarik. Tikus-tikus juga. Kau? Keram kayak. Ketarik. 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 Itu dia kayak bentol besar di kita punya pahak. Atau betis begitu. Bangun tidur biasanya. Tidak ada bentol. Tidak ada bentol. Jarawat. Bukan. Yang sakit. Yang sakit. Yang sakit. Yang sakit. Tapi itu terjadi cuma 5-10 menit. Nanti lama-lama dia rada sendiri. Itu biasanya pemain bola di giniin kakinya tuh. Iya. Tapi otot tidak bengkat kan. Kadang ada. Bukan bengkat. Dia tuh kayak otot ketarik. Jadi otot naik sedikit terus kayak jalan. Kalau kita bikin begini tuh otot. Naik betis. Anda tidak lihat saja. Itu yang ketarik kita. Ini kita bahas apa sih? Fobia keram. Saya fobia lihat orang keram. Nah yang tikus-tikus. Tikus. Itu. Sama apa lagi? Cuma tidur. Jadi saya pernah dulu. Saking. Maksudnya ada juga tikus-tikus di rumah itu. Kami itu beberapa kali lah. Mulai dari lem tikus. Dapat. Tapi ada lagi. Kami pakai lagi racun tikus. Racun. Yang hijau-hijau itu. Iya. Tapi racun tikus itu tidak enaknya adalah. Begitu dia. Mati busuk di tempat-tempat kita tidak tahu. Iya. Dia makan. Dia matinya di tempat lain. Ada yang canggih sekarang. Racun tikus yang kalau dia mati tidak ada bau. Eh. Tidak ada bukan tikus. Intinya begitu. Sampai akhirnya kemenin saya beli perangkap yang. Yang di dalam itu. Tutup. Masuklah dia. Iya. Kena. Masuk. Masuk. Posisinya sekarang. Oke dia sudah di dalam. Terus gimana nih. Saya tidak pikir sampai situ. Saya cuma pikir. Mampus kok masuk. Tapi abis itu Cindy bilang. Nah terus gimana. Gimana ya. Nah Cindy juga takut. 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 Akhirnya kau tau bro. Saya angkat itu. Saya taruh di belakang rumah. Kok lupa. Tidak. Saya taruh di belakang rumah. Karena saya juga takut kasih keluar dia. Saya juga tidak tau mau ngapain. Saya taruh di luar situ. Tiga hari. Sampai satu minggu. Tinggal tulang aja disitu. Sampai dia. Mati dia akhirnya. Dia mati dan. Tubuhnya dia melengket dengan si. Kawan-kawan sangkar itu. Akhirnya. Sangkarnya itu. Bau dong. Iya tidak bisa saya gunakan lagi kan. Saya buang dengan sangkar-sangkar. Sekali pakai satu tiga. Abis itu ke atas Cindy. Ini kayaknya ide buruk deh. Kita beli perangkap kayak gitu. Jangan lagi. Iya gak usah deh. Apa lagi? Abang-abang. Saya itu takut. Nasi. Eh. Saya itu takut. Nasi. Celah-celah gelap. Celah-celah gelap. Macam bawa-bawa kolong kecil. Takut ada tiba-tiba diborong. Bukan bukan. Gara-gara dulu saya kecil. Kayak sama ya. Kalau saya tidak salah itu sama yang bola pimpung. Di dalam rumah. Masih kecil. Saya ingat sekali itu dia punya cerita. Jadi. Bola pimpung dia masuk di dalam. Bawa lemari. Saya ambil. Laba-laba digit saya punya tangan. Jadi sepeda yang lain. Apa gini yang Peter Parker? Apa gini? Apa gini? Bukan beg ini ya? Beg ini. Beg ini. Makanya. Beg ini. Makanya. Eh. Kalau beg ini Peter Parker. Enam. Astaga. Engkau diam. Laba-laba bagi kita. Laba-laba yang kurus. Laba-laba rumah itu. Laba-laba rumah itu. Yang kalau dia punya telur. Bulat-bulat baru kita bisa kupas. Di dalam itu. Nah itu tuh. Saya ingat. Saya habis pegang begitu. Kayak dia. Nyiri siapa punya badan. Dia panas langsung. Ada yang bisa kan? Iya. Dia panas siapa punya badan. Kenapa? Kenapa ini? Apa yang terjadi? Indonesia sekali. Saya kaget. Terus. Tiba-tiba laba-laba itu dia keluar. Dia keluar. Dia lari. Kayak dia takut begitu. Itu disitu saya tau. Yang gigit saya. Laba-laba itu. Itu dia sakit sampe. Bengkak. Tidak terlalu bengkak. Setau saya itu bisa. Ada bisanya. Tapi mungkin bukan tipikal. Bisa mematikan. Bukan yang tipikal mematikan. Cuma menyengat saja. Mungkin. Kayak tawon ya. Kayak tawon. Tapi gara-gara itu. Saya itu kalau kasih masuk di laci itu. Sering kan saya buka borsalnya dulu. Baik-baik. Iya harusnya memang begitu juga. Saya itu tiap balik. Misalkan ada ke lereng. Masuk ke bawah lemari atau apa. Saya lihat dulu. Center dulu. Oh dimana nih. Oh disitu. Ya kan kita namanya anak kecil. Jadi kita langsung ambil laba-laba begitu. Langsung gigit. Itu yang saya kalau lihat sela-sela itu saya. Bisa tidak yang gigit kalajengking tapi kalajengking suruh laba-laba ke luar. Fitnah dong. Kalajengking nama atur. Kalajengking nama atur. Otak ya dalam analogi pun fitnah. Dia punya otak dalam untuk mengkreasikan cerita isinya udah fitnah. Tidak karena menurut saya. Ya kita kalajengking suruh laba-laba ke luar. Kita itu butuh akal pikiran. Ini hewan sudah pasti tidak dikasih akal pikiran. Misalkan taruh lagi gigit disini. Sakit sampai sini. Kalajengking juga bisa saja. Kok pernah memang digigit kalajengking? Saya tidak tahu. Kalajengking. Tidak mematikan siapa dia mati diatas kalajengking? Tapi dia tidak gigit. Dia gigit. Apain abang sujud diatas kalajengking? Wah kalajengking. Apain? Dia pernah cerita ini. Kalajengking nih. Pas lagi sholat. Kan sholat terlampu remang-remang. Pas sujud tiba-tiba nyengat disini. Eh apa ini? Lanjut aja sholat. Pas kasih menyala lampu. Tak. Kalajengking sudah inalilahi dia ada. Tapi dia tidak gigit abang yang bunuh dia. Dia gigit. Kenapa dia sengat disini? Kalajengking itu gigit. Tapi ada yang beracun sekali. Lipan juga gigit. Lipan yang mana? Merah-merah. Lipan yang merah-merah itu tau? Lipan tidak gigit. Kaki seribu tau? Eh bukan kaki seribu. Lipan tidak gigit. Lipan tidak gigit. Setelah tidur kau dengan lipan. Bukan. Itu kaki seribu. Bukan kaki seribu. Bukan yang itu. Lipan itu yang dia ada mainannya. Yang begini nih. Itu kaki seribu. Kaki seribu kan bisa mutar. Ini kaki seribu. Di saya kembalik sumpah. Ini kaki seribu. Di saya ini lipan. Bukan itu kaki seribu. Lipan kaki seribu. Lipan itu kaki seribu kita sibuk. Yaudah deh. Tidak ada aneh-aneh. Coba yang lipan. Coba yang lipan. Ya lipan lah lipan. Coba saya liat bentuknya apa tau. Kalau kami sih semuanya kamu bilang kaki seribu sih. Mohon maaf ya. Yang warna hitam juga kaki seribu. Iya ini kaki seribu. Coba buka kaki seribu. Di mana seribu kakinya? Tulis aja kaki seribu. Ya lipan itu anda hitung seribu. Sekarang saya tanya kau. Coba tulis kaki seribu. Nah itu. Ini lipan. Kau bukakan dia itu yang apa. Kaki seribu. Tulis kaki seribu. Luwing tadi itu. Oh luwing. Iya luwing. Ini. Iya. Sekarang kau hitung mana yang kakinya lebih banyak. Sehingga mungkin dikasih nama kaki seribu. Coba-coba kupu logika. Satu. Dua. Kau hitung sampai episode ini lagi. Kau liat saja mana yang lebih banyak dia punya kaki. Ini. Tapi kan juga sama-sama tidak sampai seribu. Iya maksudnya. Sampai dengan hari kita syuting episode ini. Saya masih sebut itu kaki seribu. Anyway ini kalau dikasih mati. Dia punya darah hijau. Iya. Tapi kalau dikasih mati lampu. Dia menyalah. Iya. Alien ini tau. Oh ini. Glow in the dark. Glow in the dark. Oh saya baru tau itu. Kaki seribu. Tangga-tangga seribu. Ini glow in the dark. Tangga seribu itu apa? Ada riset. Tangga-tangga seribu. Tapi saya hitung cuma sampai 700. Oh seribu. Uang seribu-seribu ya emang. Uang seribu-seribu. Itu hebat. Itu memang seribu. Tawon. Tawon takut tidak? Tawon tidak terlalu. Sekarang saya pernah diserang. Saya takut sekali. Saya pernah ada cerita. Tawon temen saya waktu itu kecil. Kelas 6 SD. Sampai saya bawain jadi materi stand up saya. Sorry. Dia ini. Sumbi. Terus memang mau. Berani sekali anaknya. Depan rumah saya itu ada seorang tawon besar sekali. Di pohon apa? Di kayu. Di pelafon-pelafon. Pohon. Oh di pohon. Tawon sama lebah itu beda tidak? Beda. Beda. Kalo tawon tuh. Tuh doma ke musuh itu. Iya. Dia mau nyari kita itu. Terus. Kita ngumpul depan rumah. Tawon ini kayak kumbang tapi tawon. Tawon ini biasa kalo sirup. Bang. Kita bikin sirup. Abang buka tawon. Saya buka apa? Lebah. Lebah. Beda bang. Lebah. Lebah. Lebah tuh jarang. Yang madu biasa ini madu lebah. Ini lebah. Lebah. Tawon. Ini Tawon. Minyak. 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 Minyak Tawon. Ini Tawon. Ini Tawon. Ini Tawon. Nah itu Tawon. Itu lebih hitam. Beda. Saya tidak pernah lihat dia ini bergelombol. Bergelombol. Ada ratunya juga itu. Raja Tawon ya. Raja Lebah juga ada sih. Ada. Ratu. Saya tidak. Itu Tawon. Itu Tawon. Bubur. Itu buburnya enak. Saya sudah coba dulu. Tidak. Saya tidak pernah lihat sarang Tawon yang. Ada. Sarang Tawon itu bisa kita makan kayak sarang Lebah tidak? Tidak bisa. Tidak bisa ya? Tidak bisa ya? Tidak bisa. Dia menghasilkan madu ya kalau Tawon ya? Minyak. Minyak hanya. Dia menghasilkan masalah. Biasanya. Iya. Dia kayak suruh sekayu? Tawon itu dia suruh sekayu. Iya. Jadi saya kumpul-kumpul sama teman-teman saya di depan rumah tuh. Terus panggil tuh namanya Au. Karena dia ngomongkan. Panggil Au. Serius? Serius itu? Tidak bisa dia punya nama lah. Bisa tidak bisa dijelaskan. Ini banyak riski. Cuma banyak Au. Karena kalian tidak paham riski aja gitu. Iya. Karena kalian pasti punya. Tidak usah dijelaskan itu pancingan. Tidak usah dijelaskan. Tidak usah dijelaskan. Ini apa gitu. Dia Au. Udah tidak usah dijelaskan penyebabnya. Dia Au. Dia Au, terus. Au-au-au sini. Sini. Hah? Apa? Terus saya bilang. Itu ada sarang Tawon. Kok lempar berani tidak? Hah? Itu doang. Kata dia. Terus, dia lempar tuh, kita sudah sembunyi semuanya ke dalam rumah, dia lempar, dia disamping rumah itu Dia lempar dalam jarak dekatnya tuh jauh Dekat, dekat sekali sama kayu begitu Jadi kita disini, jendela saya besar, dia lari sendiri begitu Dia ngomong pantai tapi lucu banget waktu itu Semua disitu rame sekali Dia ngomong pantai Besoknya dia balik, dia balik, disini bengkak, disini bengkak, disini bengkak, pulang lah Tahun tetap kejar Tahun kejar bang, sumpah Kau tau kartun-kartun yang mereka masuk ke air baru dia pakai napas baru ditunggu di atas Tahun tuh kejar juga Rauh di kejar hampir mau masuk ke rumah dia kejar Hampir sama dengan lebah tapi tahun tuh lebih agresif kayaknya dari lebah Tapi tahun lebih baik bang Tahun kalau diganggu borden di gigi Kau tidak akan sempat naik motor dan menyalakan motor Kau lebar Kalau satu ekor, kalau di kita punya tempat Saya tidak tahu kalian, kalau di kita punya tempat Kalau tahu satu ekor, cara usir itu Mungkin sugesti Kita begini Katanya dia tidak suka bunyi ini Bunyi tangan Mungkin pampok Saya baru dengar itu Lagian tidak sempat pasti begini-begini Kalau dia rame-rame sekali di kepala Tadi kan satu ekor Kalau satu ekor baru dia lewat Kalau satu ekor baik lebah maupun tahun kayaknya tidak agresif Dia tuh butuh rame-rame kayaknya Butuh sama temen-temannya kalau dia yang kejar-kejar Atau dia mau mangsa orang Rame-rame? Pasti rame-rame dia Kalau satu dia kayak hilang arah kan Betul Harus ada satu ininya, Spartanya Separta dikejar semua Rame Saya pernah disini satu Panas kepala-kepala Dia gigit kok? Saya pernah punya Itu si Au seribu apa-apa Makanya berarti satu bisa menyerang juga Bisa tapi maksudnya Sepertinya dia sudah gigit satu Sudah saya sikat balik Yang jarumnya keluar itu kan tawon kan Nah itu tinggal disitu? Dari pantat Itu tuh Itu untuk situasinya memang darurat Dia mati habis itu Eh tahun juga Tawon itu Lebah juga Lebah Tidak maksudnya tawon itu sama kayak lebah Dia kasih jarumnya dia Mati juga dia Saya tidak tahu kalau lebah ya Karena kalau lebah kan mati Tawon juga enggak? Mungkin Mungkin Tapi tawon itu fokus di ini Ruangan apa manusia Verna punya Sarang lebah di lemari pakaian saya Lemarinya kayu Lebah atau tawon itu Tawon itu Orang saya makan kok sarangnya Kayu Jadi ceritanya ini Kok makan? Iya Madu enak sekali Lebah Warna kuning-kuning Orang sini kok Jadi Ceritanya itu adalah Waktu saya buka-buka lemarin Ada dua tiga lebah begitu Saya lihat mereka ada Susun-susun sesuatu Saya pikir kayak Mereka bikin sarang kali disini Saya biarin lah Jadi saya biarin tuh Saya biarin Sampai sudah besar Jadi Macam Di satu kotak Salah satu sisi Jadi lemari Salah satu sisi lemari Satu kotaknya itu Sudah menggumpal Besar di salah satu sudut tuh Sampai saya akhirnya sudah tidak taruh pakaian lagi disitu Saya biarin aja gitu Jadi saya lihat Wih sudah mulai besar Saya mulai kasih tau orang rumah lah Ini Ada sarang lebah nih Di Lemari saya Oh boleh 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 Kita panen Panen kita Kita panen Itu saya ambil Banyak madunya Kok kasih asap dulu atau tidak Kasih asap dulu Tidak Kok langsung ambil saja Si lebahnya tidak 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 gigit saya Tapi saya pakai mantel Pestangan Itu Tapi dia tidak ambil Lebah.com kapan Itu Nah disitu Lebah jantan Lebah jantan Lebah jantan Itu pertama karinya Lebah jantan Lebah jantan Apa maksud Lebah jantan Lebah jantan Lebah gantan Lebah gantan Lebah gantan Lebah gantan Lebah gantan Lebah gantan dia datang aja kini, besok dia datang aja kini, Nusa dia datang aja kini Mereka tuh cuman ngomong, Morde bilang kita yang tidak jelas Kau bayar kan, mereka cuman ngomong sekarang, mereka pulang besok mereka lupa Grup sih tidak menyauh-minyaung Saya sudah paham sekali Saya gabung dengan podcast Belagus aja deh Atau podcast Sunda itu apa, Belagu kan Nah saya gabung Belagus sih, Sunda banget Kok podcast Mulyono aja Tidak usah tanpa-tanpa suara udah keluar frame Yang tertuduh saya ya Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi bahagia